Selamat datang di Crystal News, kali ini saya akan melingkas film action seru yang berjudul Nobody Beats the Loser. Film ini dimulai dengan berkumpulnya empat pria untuk bermain kartu dengan taruhan, senjata-senjata langka dan berharga milik mereka. Keempat orang ini adalah Rock, alis strategi, Puts, transportasi dan persenjataan berat, Koger, alis senjata jarak jauh, dan Jensen, alis teknologi dan komunikasi. Lalu datanglah orang kelima, yaitu Kolonel Klee, pemimpin operasional. Lima pria ini adalah pasukan khusus yang diperintahkan pria misterius dari CIA yang bernama Max ke Bolivia untuk menyergap tempat penyelundupan narkoba dan senjata, karena pesawat tempur akan mengebom tempat itu dalam waktu 8 menit. Tapi karena ternyata di sana banyak anak-anak yang dijadikan sandera, Klee ingin misi dibatalkan tapi Max gak peduli, dan tetap akan membom meskipun ada anak-anak di sana. Mereka pun terpaksa harus menerobos markas musuh untuk menyelamatkan anak-anak. Empat menit lagi, bom akan diluncurkan. Jensen dan Boots mencuri kendaraan, dan anak-anak pun berhasil diselamatkan. Tapi Klee harus menyelamatkan satu anak lagi di lantai atas, yang disandera oleh pemimpin mereka bernama Fadil. Waktu kurang 20 detik lagi, karena hanya ada satu helikopter, Klee ingin anak-anak saja yang dibawa dan kemudian, Max ini jahat. Sampai di sini kita belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan siapakah Max sebenarnya. Berita 25 Anak Yang Terbunuh Saat Misi Operasi Tersebar Demonstrasi di Ketutaan Amerika pun terjadi. Klee dan kawan-kawan beranggapan CIA sengaja membunuh mereka. Kelima pria itu pun berpura-pura sudah tewas di dalam helikopter, dan akan membalas sendam ke CIA. Sekarang Klee dan Rockmine, sabung ayam, dan koker kerja di pabrik boneka, sedangkan Puts menjadi montir. Mereka terdampar di Bolivia, dan harus bekerja membuat paspor baru, dan baru merencanakan kembali ke Amerika secara diam-diam. Tujuan Klee tetap sama, yaitu mencari informasi tentang siapa itu Max, orang yang sudah berusaha membunuh mereka. Klee dan kawan-kawan tidak pernah bertemu Max, dan hanya mendapatkan perintahnya saja. Tapi Roku bilang itu hal yang sia-sia, karena mereka sudah tidak bukan tentara resmi lagi, dan tidak mungkin mereka berdima sanggup melawan seluruh agensi AE. Klee yang sedang bingung dan berlisah, didatangnya oleh seorang wanita yang tiba-tiba mengajaknya begituan. Tetapi ternyata... Wanita itu berkata ia ingin membantu Klee menemukan siapakah Max. Dia bernama Aisha. Aisha tahu mereka berlima masih hidup di Bolivia. Aisha bisa membawa pasukan Klee kembali ke Amerika, asalkan Klee membantunya menemukan Max. Klee pun akhirnya setuju, tapi ia mengancam jika Aisha berbohong, ia akan membunuhnya. Keesokan harinya, Klee mengumpulkan pasukannya. Jensen diam-diam mencari info tentang Aisha, tapi tidak terlalu banyak identitas yang ditemukan Jensen tentang siapa Aisha sebenarnya. Lalu Aisha datang dan menginfokan bahwa Max akan berada di Miami dalam 80 jam ke depan. Max nantinya akan menggunakan kendaraan lapis baja dan dikawal 30 penjaga di sekitarnya. Aisha mempunyai akses membawa mereka kembali ke Amerika dan akan mendanai seluruh misi mereka, tapi Max harus berhasil ditangkap. Mereka pun akhirnya setuju dan sudah sangat siap menangkap Max. Diperlihatkan, Max sedang menyiksa orang-orang yang tidak mau menuruti perintahnya. Max ingin melihat seberapa kuat senjata penghancur masal bernama Snooker yang akan dibelinya dari insinyur-insinyur di India. Senjata itu bahkan bisa menyebabkan satu pulau kecil. Luar biasa berbahaya. Max berencana membelinya, lalu dijual kembali dengan harga yang sangat tinggi ke siapapun yang berminat termasuk ke teroris. Max ini jahat. Dia langsung menembak pengawal perempuan yang membawa payung, karena payung itu terkena angin. Sungguh kejam Max ini. Akhirnya, rimah pria berhasil diselundupkan ke Amerika dengan cara dimasukkan ke dalam peti mati. Lalu mereka menyamar menjadi tentara yang mengalami kecelakaan dan meminta bantuan medis. Ketika helikopter medis datang, mereka pun membaca helikopternya. Rok yang masih belum mempercayai Aisyah bertanya apa yang sebenarnya dia inginkan dari Max. Aisyah bilang jika dia ingin menghentikan Max yang akan membeli senjata berbahaya. Rok pun mengancam akan membunuh Aisyah jika dia menjebak mereka. Misi di Miami pun dimulai. Rok menembakkan pelacak ke salah satu mobil agar Jensen bisa memantau-nya. Sedangkan Kogar bersiap untuk menembak. Karena situasi semakin kacau, pengawal Max langsung melindungi mobil utama tempat Max berada. Gas pun ditembakkan oleh Clay dan sekarang giliran pos yang akan membawa mobil utama. Dengan helikopter. Tapi tangan kanan dari Max yang bernama Wadi melihat wajah Pots. Wadi akhirnya tahu jika Clay dan pasukannya masih hidup. Jensen pun menembakkan pengunci agar pintu mobil tidak bisa dibuka. Dan akhirnya mobil utama berhasil dibawa pergi. Ketika mobil dibuka, Max tidak ada di dalam. Dan anehnya pasukan-pasukan itu tidak tahu siapa Max. Jadi bisa disimpulkan bahwa Max bukanlah anggota CIA melainkan penyelundup senjata yang memerintah Clay dan kawan-kawan mengarasamakan CIA. Belum diketahui apa tujuan Max menghancurkan markas Fadil. Isi mobil ternyata sebuah hard disk dari perusahaan Goliath. Di mana file di dalamnya hanya bisa diakses dengan alat yang ada di perusahaan Goliath. Aissa dianggap sudah berbohong karena Max tidak ada di dalam trak tersebut. Clay pun masih memaafkannya karena mungkin hard disk itu bisa membantunya menemukan Max. Tapi Rock tercewa dan marah dan berkata ia tidak ingin balas dendam dan hanya ingin hidup normal. Pertikaian pun terjadi. Wadil memberitahu Max bahwa Clay dan kawan-kawan masih hidup dan mereka juga lah yang menyerang dan mencuri hard disk tersebut. Keesokan harinya, Post tidak mau melanjutkan misi sebelumnya. Clay dan Rock berdamai. Mereka berdua pun akhirnya berdamai dan saling meminta maaf atas kejadian kemarin. Kali ini, giliran Jensen yang beraksi. Dia menyamar menjadi kurir, bertinggal laku aneh, dan masuk ke kantor Goliath. Lalu Jensen menelpon Henderson, kepala HRD di sana. Jensen menyamar sebagai teknisi dan beralasan akan memperbaiki komputer Henderson. Dengan cepat, Jensen mengambil mendownload data yang dibutuhkan. Lalu tiga orang security pun datang. Jensen yang terkepung tiba-tiba mengacam security, akan menembak dengan jarinya karena dia adalah eksperimen rahasia memerintah. Dan ketika security tidak percaya, omong kosong Jensen, tiba-tiba... Jensen mengalap data yang dicurinya ke dalam komputernya. Dan ternyata, file itu berisi uang yang diterima Max sebanyak 400 juta dolar, yaitu uang buka pembayaran untuk senjata Snoop dari teroris internasional. Dan ada data bahwa ada dana itu masuk ke dalam pelabuhan Los Angeles. Dan kemungkinan di sanalah markas Max berada. Insinyur India, bernama Vikram, pemilih dari Snoop menaikan harga menjadi 1 miliar dolar. Max yang mendapatkan kabah tersebut dari WD, mengihihakan dulu permintaan Vikram agar transaksi tetap bisa berjalan. Markas Max dilindungi oleh banyak tentara. Mereka merancang strategi untuk menerobos masuk. Malam harinya, laki-laki Aisyah mendatangi Clay, sedangkan yang lainnya sedang mengobrol-ngobrol santai. Fox mengandalkan kondisi istrinya yang sedang hamil tua. Lalu ketika Jensen melacak hubungan Rafadil dengan Aisyah, Jensen menemukan bahwa ada uang 4 juta dolar Fadil yang masuk ke rekening anaknya, yaitu Aisyah. Saat itu Aisyah sudah kabur, dan dia ternyata anak dari Fadil yang mau membalaskan dendam. Kematian ayahnya, untuk membunuh Max. Mereka membobol apotek untuk mengembati luka tembakan di tangan Jensen. Fox pun ingin bergerang bertemu istrinya, dan mengajak Jensen yang juga memiliki keponakan. Clay mempersilahkan, karena dialah yang membahayakan nyawa keluarga mereka. Tapi Rock dan Coker akan tetap memburu Max. Sampai akhirnya, Jensen dan Fox tetap ikut melanjutkan misinya. Mereka menyelinap masuk ke pelabuhan dan mengambil posisi masing-masing. Ketika peledak sudah dipasang, Rock meminta Clay melihat isi peti kemas, dan ternyata isinya adalah uang cash bertumpuk-tumpuk. Sayangnya, Rock bergianat, yang melapor ke CIA dan CIA akan menangkap Clay dan kawan-kawannya. Mereka semua tertangkap dan akan dibunuh. Lalu, yang terjadi? Terima kasih telah menonton! Aisyah datang menolong mereka. Akhirnya, mereka semua berhasil selamat. Lalu Aisyah datang untuk menanyakan apakah Clay telah membunuh ayahnya Fadil. Clay menjawab, iya. Ternyata Fadil berencana menghendikkan rencana jahat Max yang akan membeli Snoop. Dan karena itulah, Max menghancurkan markas Fadil, agar rencananya bisa tetap berjalan dengan lancar. Tapi, bagaimanapun Fadil letaklah seorang penjahat. Aisyah berkata, ia tetap ingin membunuh Max. Ketika transaksi akan dilakukan, Alex melanggar janjinya, dan akan membunuh Vikram serta kawannya agar dia tidak perlu membayar Snoop. Ikram diminta menghidupkan alat itu saat itu juga, karena tujuan Max selamatnya adalah membuat teror secara grobel, agar dia bisa lebih berkuasa. Lalu akhirnya datang Aklee mengejar Rock yang sedang memasukkan uang ke dalam pesawat, sedangkan yang lainnya mengejar Wade. Tangan Rock berhasil dipatahkan, dan dia kabur ke dalam pesawat. Kriam mengejarnya ditentang keluar oleh Rock. Pesawatnya putar balik agar cukup untuk lepas sandas. Kriam yang berada di atas pesarat, Rock, dan motor Wade berhasil mengalahkan mereka berdua. Take him. Kriam pun akhirnya dibunuh. Max dan Kriam mengejar Max yang akan kabur dari sana. Max mengancam akan menekan detonator tersebut. Dan yang terjadi adalah... Max sudah kabur, Kriam berjanji akan tetap membunuhnya. Mereka semua akhirnya selamat. Suatu dalam misi akan dijalankan tapi hanya Pots yang bergerak. Dan yang lainnya cuma memantau dari luar. Yang ternyata menyelidak masuk rumah sakit untuk bertemu istrinya yang sudah melahirkan anak laki-laki. Mereka semua merayakan lahirnya anaknya Pots. Terima kasih. Dan selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.